Saudara Baris Krimpolri memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka kasus investasi ilegal binomo Indra Kens. Penahanan diperpanjang selama 30 hari terhitung mulai 26 Mei hingga 24 Juni 2022. Baris Krimpolri kembali memperpanjang masa penahanan tersangka kasus investasi ilegal Indra Kesuma alias Indra Kens terkait kasus penipuan berkedok trading binary option melalui aplikasi binomo. Karo Penmas Divisi Umas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengungkapkan perpanjangan masa penahanan Indra Kens dilakukan berdasarkan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Penahanan Indra Kens diperpanjang selama 30 hari ke depan, terhitung mulai 26 Mei hingga 24 Juni mendatang. Perpanjangan penahanan dilakukan guna kepentingan pemeriksaan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengeluarkan surat penetapan nomor 252 garis miring PEN PIT nomor 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 13 Mei 2022 terkait dengan perpanjangan waktu penahanan tersangka atas nama IKA. Di rutan Baris Grimpolri selama 30 hari terhitung sejak tanggal 26 Mei sampai dengan 24 Juni 2022. Sebelumnya, Baris Grimpolri kembali menyita mobil Ferrari California milik tersangka kasus binomo Indra Kens dari Medan Sumatera Utara untuk melengkapi berkas perkara penyidikan.